Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 16 Ahas, Raja Yehuda Pada tahun ke-17 masa pemerintahan Pekah Putra Remalia atas Israel, Ahas, Putra Yotam, menjadi Raja atas Yehuda. Ketika itu, Ahas berumur 20 tahun. Ia memerintah selama 16 tahun di Yerusalem. Ia jahat dalam pandangan Tuhan, tidak seperti Daud, Bapak leluhurnya. Ia jahat sama seperti Raja-Raja Israel. Bahkan Ahas membunuh anaknya sendiri dan mempersembahkan dia sebagai kurban bakaran kepada para dewa. Perbuatan itu sama seperti perbuatan bangsa-bangsa di sekitarnya yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa-bangsa yang telah disingkirkan Tuhan ketika umat Israel memasuki negeri itu. Ia juga memberi persembahan serta membakar kemenyan di tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit dan di mesbah-mesbah, di bawah pohon-pohon yang rindang. Kemudian, Raja Rezin dari Aram dan Raja Pekah, Putra Remalia dari Israel, menyatakan perang terhadap Raja Ahas dan mengepung Yerusalem. Tetapi mereka tidak dapat menaklukkan dia. Namun demikian, pada masa itu, Raja Rezin dari Aram berhasil merebut kembali kota Elad di Edom. Ia mengusir semua orang Yehuda dari kota itu dan menempatkan orang-orang Aram untuk tinggal di situ sampai sekarang. Raja Ahas mengirim utusan kepada Raja Tiklat Pileser dari Asyur untuk meminta bantuan dengan berkata begini, Akulah hambamu dan anakmu. Datanglah, selamatkan aku dari tangan Raja Aram dan Raja Israel yang menyerang aku. Ahas mengambil perak dan emas yang ada di Baid Allah dan dari perbendaharaan istana Raja, lalu mengirimkannya sebagai persembahan kepada Raja Asyur. Maka berangkatlah tentara Asyur menyerang Damsik, ibu kota Aram. Mereka membawa penduduk kota itu ke Kier sebagai tawanan, tetapi membunuh Raja Rezin. Raja Ahas pergi ke Damsik untuk menemui Raja Tiklat Pileser. Ketika berada di situ, ia melihat di dalam kuil berhala sebuah mesbah yang bentuknya lain daripada yang biasa. Ia mencatat ukuran-ukurannya dan membuat denahnya secara terperinci, lalu mengirimkannya kepada Imam Uriah. Imam Uriah membangun sebuah mesbah bagi Raja Ahas, tepat seperti ukuran yang diberikan Raja kepadanya. Setelah kembali dari Damsik, Raja Ahas mentahbiskan mesbah itu dengan persembahan kurban. Raja mempersembahkan kurban bakaran serta kurban sajian, mencurahkan kurban curahan, dan memercikkan darah kurban pendamaian ke atas mesbah itu. Lalu ia memindahkan mesbah tembaga lama yang ada di hadapan Tuhan, yang terletak di antara mesbah baru dan pintu masuk ke bait Allah. Dari depan bait Allah, ke sebelah utara, mesbah baru itu. Raja Ahas menyuruh Imam Uriah memakai mesbah baru itu untuk mempersembahkan kurban bakaran pagi, kurban sajian sore hari, kurban bakaran, dan kurban sajian raja. Juga kurban persembahan seluruh rakyat serta kurban curahannya. Selain itu, darah kurban bakaran dan kurban-kurban persembahan lainnya harus dipercikkan ke atas mesbah baru itu. Raja Ahas berkata, Mesbah lama dari tembaga itu akan dipakai hanya untuk keperluan pribadiku, untuk bertanya kepada Tuhan. Imam Uriah melakukan semua yang diperintahkan Raja Ahas kepadanya. Lalu Raja melepaskan papan-papan penutup dari penopang beroda di dalam bait Allah itu, menyingkirkan kayu-kayu palangnya serta bejana-bejana pembasuhan di atasnya, dan memindahkan kolam air dari atas sapi tembaga yang menyanggahnya ke atas batu. Demi Raja Ashur, ia juga memindahkan pintu masuk Raja ke bait Allah yang biasanya digunakan pada hari sabat. Selanjutnya, riwayat hidup Raja Ahas dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Setelah meninggal, Raja Ahas dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud. Hiskia, putranya, menjadi Raja baru menggantikan dia. Terima kasih telah menonton!